Intro Pagi baik-baik saudara, senang sekali saya Priska Birahi kembali menemani Anda di Berita Ambon Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya Korupsi bantuan cadangan beras pemerintah, mantan wali kota Tual Adam Rahayaan dijebloskan ke penjara Dan perbuaya muara sepanjang 3 meter ditangkap warga Maluku Tengah Sepekan lebih tidak disingkirkan sampah di Ambon makin meresahkan warga Tim penyidik Direkturat Reser Sedan Kriminal Khusus Polda Maluku menahan 2 orang tersangka penyalahgunaan cadangan beras pemerintah kota Tual Usai diperiksa di kantor Direkturat Reser Sedan Kriminal Khusus Polda Maluku, kedua tersangka langsung digiring ketahanan Kedua tersangka yakni Adam Rahayaan mantan wali kota Tual serta Abas Apollo Renwarin Selaku kepala bidang rehabilitasi dan bantuan sosial Dinas Sosial Kota Tual Mereka ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah memenuhi unsur dugaan korupsi yakni turut serta bersama-sama melakukan korupsi Percadangan beras pemerintah kota Tual tahun 2016-2017 sebanyak 200 ton sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai 1,8 miliar rupiah Direkturat Kriminal Khusus Polda Maluku menetapkan tersangka atas bidang korupsi yang dilakukan oleh tersangka 1 Yaitu Pak Abbas Apollo Renwarin Kemudian yang kedua adalah Adam Rahayaan Kejadian ini bermula di tahun 2016 dan 2017 Dimana terhadap kedua tersangka sesuai dengan perang masing-masing Pak Abbas Akibat perbuatan mereka kedua tersangka terancam maksimal 20 tahun penjara Tim Liputan melaporkan dari Ambon Unjuk rasa penolakan penahanan mantan wali kota Tual Adam Rahayaan oleh simpatisan berlangsung di kota Tual Unjuk rasa yang awalnya damai mulai memanas ketika masa pendukung mantan wali kota Tual Adam Rahayaan membakar ban bekas di Tugu Larulengabal Di perempatan Werhir Jalan Dr. Jelaymena Dula Selatan, kota Tual Akibatnya lalu lintas di sekitar lokasi terganggu Dalam orasinya pengunjuk rasa menuntut kepolisian daerah Maluku membebaskan Adam Rahayaan karena tidak bersalah Sebab menurut demonstran cadangan beras pemerintah yang dituduhkan telah disalurkan kepada warga bukan dinikmati pribadi alias dikorupsi Kami hadir disini sebagai simpatisan Pak Adam Rahayaan SRI MSI Dalam bentuk mencurahkan rasa kesalahan dan kecerahan kami terhadap tindakan yang diambil dan menetapkan Bapak kami sebagai seorang tersangka Akan tetapi apabila ada aturan-aturan yang meningkat terhadap individu Itu juga harus ditegakkan Terlepas dari apapun individu tersebut Para demonstran membubarkan diri dengan harapan tuntutan segera ditanggapi penyidik Polda Maluku Aladin Sukma melaporkan dari Tual Seorang remaja di Kabupaten Buru Selatan diringkus polisi karena melecehkan gadis remaja berusia 13 tahun Tersangka melakukan tindakan beja terhadap korban di beberapa tempat Dalam hal ini tindak pedana yang hari ini kami rilis ini Yaitu terkait dengan tindak pedana kerasan seksual atau persetubuhan terhadap anak Pasal yang kami kenakan adalah Pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 17 tahun 2018 Ancaman hukuman maksimal dari pasal yang kami sangkalkan yaitu 15 tahun Akibat perbuatannya pelaku ditahan di Polres Buru Selatan dan terancam 15 tahun penjara Ramli Belasa melaporkan dari Buru Selatan Sejumlah warga menangkap buaya rawa sepanjang 3 meter di Kabupaten Maluku Tengah Buaya ini berhasil ditangkap oleh warga setelah dijaring di pantai karena meresahkan warga sejak 1 bulan silap Ini warga desa Seid Kecematan Lehi itu kebupaten Maluku Tengah tidak lagi resah Sebab aktivitas mereka kembali aman Ini hutan melaporkan dari Maluku Tengah Kenapa? Terima kasih.